Intro Begini gerak-gerik, Licewuk dan Gohara usai syuting adegan ciuman di Dodo Sol Sol Lala Sol Episode terbaru Dodo Sol Sol Lala Sol yang tayang pada Kamis 29 Oktober lalu menampilkan cerita yang semakin menarik. Dalam episode ini, Gohara yang diperankan oleh Gohara dan Sun Wojoon yang diperankan oleh Licewuk menjadi semakin dekat dengan satu sama lain. Keduanya bahkan sampai berciuman mesra saat sedang naik kereta gantung. Pada Sabtu 31 Oktober, tim produksi merilis video behind the scene adegan ciuman tersebut. Seperti yang ditampilkan di layar kaca, proses syuting adegan ini berlangsung dengan hening tanpa hambatan yang berarti. Awalnya Gohara terlihat memegang tangan Licewuk sambil tersenyum manis ke arahnya. Licewuk pun berbalik menatap Gohara dan mulai mencium bibirnya dengan lembut. Teg pertama berjalan dengan lancar lalu mereka kembali berciuman di teg kedua. Tak butuh waktu lama, sutradara langsung meneriakan cut begitu mereka selesai ciuman kedua. Begitu syuting selesai, Licewuk langsung bertepuk tangan, tersenyum tipis, dan berpose santai. Melihat gerak-gerik Licewuk tersebut, Gohara langsung membalasnya dengan senyuman manis. Keduanya lantas meninggalkan kereta gantung sambil tersenyum ramah pada kru yang bertugas. Sementara itu, episode terbaru Dodo Sol Solalasol berhasil mengalami peningkatan rating. Menurut Nielsen Korea, episode ke-8 drama ini berhasil mencatat rating nasional dengan rata-rata sebesar 2,5 dan 3,6 persen. Pekan depan, Dodo Sol Solalasol akan memasuki paru kedua drama. Karena itulah, pemirsa dibuat penasaran dengan kelanjutan hubungan Gohara dan Sun Wojoon setelah berciuman di episode ke-8. Terima kasih telah menonton!